musik 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 mecing gitu saya pikir itu ya bisa sampai kan makasih kaitan kegiatan sih sebetulnya segeluh kegiatan masanya di sekolah itu alat ukurnya adalah 3 E 3 E ekonomis efisien dan efektif itu sebetulnya alat ukur pelawasan E ekonomi ekonomi efektif efektif dan efisien efisien dan efektif manfaatnya ini adalah nah tapi saya bayangin kalau ya tadi di indikator artinya apa indikatornya kemiskinan itu turun nggak gitu aja ya bisa nggak miskin? seharusnya bisa cuma karena itu nggak terlalu miskiasanya kan kalau itu ada di PDMP PDMP UPS Mereka Pita cuma ada artinya jadi sebenarnya bukan artinya bukan mendongkar semata-mata dari PDMP karena kita paham masyarakat contohnya kota bufasi bukan hanya dari PDMP tapi ada yang dari swasta dan sebagainya tapi itu juga beberapa karena PDMP PDMP karena PMDA ini adalah kewajibannya menyediakan infrastruktur itu yang paling terlalu dan infrastruktur itu akan mendorong dari segi peningkatan efektif masyarakat ini yang memang yang harus ini perencanaannya ini perencanaannya tapi untuk perencanaan ini apa namanya ya agak rumit sih sebetulnya untuk perencanaan kadang-kadang kan ketika kita merencanakan sesuatu itu merencanakannya itu untuk mengambil di 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 HEUTU Kita K соз Tadi ya saya KESSI serta es ternyata Nah sekarang ada wacana dari nasional itu bahwa ASN tidak perlu hadir ke angkor, jadi lewat-lewat online, elektronik, ya. Seperti ini budgeting kan sekarang sudah orang-orang seperti itu ya, bentukannya yang sudah sudah berbeda. Sehingga paling tidak ya, yang sederhana tadi, kertas, kita sudah tidak mengundangkan kemah, kertas, ya. Undangan untuk apa namanya kumpul, rapat, mingguan, segala macam, sudah tidak ada perundangan. Jadi setelah ini sudah otomatis, karena kan kita dari semuanya sudah ada di sini, TV sudah di sini, berita sudah di sini. Dan bagaimana ini menjadi alat yang resmi nantinya jadikan, dan itu akan jadi alat itu, pastinya. Nah itu yang saya ingin sampaikan di sini, dari bawah ini untuk peruatan, ini periode kedua. Kita mengharapkan sebuahnya, warga ini mengharapkan, masyarakat mengharapkan ini adalah periode menjadi wali kota, jadi bapaknya masyarakat. Mengayomi, kalau ada selisih, sudah lah, sudah, gitu. Enak aja di dengarnya, ya. Nah ini karena usia di komisi muda, apa kedepannya juga masih panjang, gitu. Sehingga, nah kita harapkan ini pemerintah terus masuk-masuk. Saya terlalu sebabkan kita adalah sebagai orang tua, orang tua hanya memberikan asa. Nah yang ketiganya, saya ingin menyampaikan, bahwa ada peluang, dan ini memang ada kebututan dari sebagian masyarakat, BMG khususnya. Bagaimana mencet-mencetnya cukupnya, yang belum ada izin akan dibantu izinnya, termasuk dari Pak Sopan Ibu Diman, itu dari aset. Memang kebanyakan masyarakat, masyarakat ini dibantu, kita bantu. Nah tapi untuk membantu itu kan harus ada alas ak. Nah alas aknya ini yang paling kebanyakan, yang wakaf belum ada surat wakafnya, yang di pasos juga mungkin rekomendasinya juga sudah habis. Kan gitu, nah ini bagaimana kita lorongkan? Apakah kita harus di NG, kita ngumpulkan? Kalau pasos tidak bisa jadi ini ya, tidak bisa jadi sedikit. Yang ada adalah rekomendasi pemanfaatan makanan. Rekomendasi pemanfaatan makanan. Tapi kan itu sudah bisa menurut dari IMB. Nah nanti dari situ juga sudah bisa bahwa listriknya juga sudah menjadi tarik sosial. Tapi banyak juga masjid-masjid yang berdiri di lahan asal wakaf, kewakaf, yang wakaf yang itu tidak mau diurus. Akan negalitas wakafnya. Negalitas wakaf. Kita berisi contoh yang di Jalan Tawalunggu, itu ada masjid, tanah ini, tanah wakaf, lalu sekiat. Nah itu bagus. Itu masjid yang dipotong dan kita kasih apresiasi, sehingga ini akan jadi contoh. Nah saya pernah menangani contoh aja Pak Sosoma. Karena masjid mendapat gusuran. Karena lakannya akan dijadikan jalur tipagas. Ini masjid. Karena ini masjid, awal-awal diskusinya. Awal masjid jangan kita terima uang, nek. Ganti masjid lagi. Oke setuju. Setuju, setuju, setuju. Oke. Bagi itu mau dipindah, wah berikut lagi ini. Tribut yang berpilahat, yang di mana, yang di rumah kondis ya. Nah ini, ini penyakitnya di sini. Jadi ya masjidnya lahan, lahan wakaf. Kalau memang tadi jenis ini, kelas 1 dipindahkan ke lahan yang kelas 3. Maksudnya kan lebih lebar, lahan yang rusak. Lahan yang lebih lebar, lahan yang lebih bagus. Maksudnya kita mendiriknya seperti itu. Nah ini mungkin maksudnya, BKMS bisa dengan DMI, bisa dengan EMUGI. Sehingga ke depannya nih, di Kota Bekasi itu masih-masih berlindik. Jadi EMUGI, ya. Yang wakaf-wakaf juga. Padahal prinsipnya sih, Kementerian Agama yang buka itu ya. Dan buat, saya sudah betul ini. Dan Kementerian Agama ini kan menghubungkan. Nah, ini biar pesanan tadi. Iya. Jadi apalah ini kita memasukkan ke dalam pari kota. Jadi pari kota dengan Kementerian Agama menjadi gom untuk di-tabihi Pramadhan. Iya. Tabihi Pramadhan ini gak usah pakai pawai-pawai. Tapi ini langsung substansi penyelahanan apa? Iya, penyelahanan itu langsung. Kaus. Iya. Jadi saya ini, BK. Makasih. Terima kasih.